Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bicara mengenai milik pusaka. Perhatikan kata-kata ini, milik pusaka dan tanah perjanjian. Dalam bilangan 18 ayat 19 sampai ke 21, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Segala persembahan khusus yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Dan aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun di negeri mereka, engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kema pertemuan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Lewi adalah salah satu suku dari 12 suku orang Israel. Tepatnya, Lewi adalah anak ketiga dari Yaakub. Kemudian dari Lewi dilahirkan Gerson, Kehat, dan Merari. Dari Kehat, dilahirkan Amran. Amran ini menikah dengan Yokebet. Yokebet ini adalah tante daripada Amran. Jadi Amran dari suku Lewi menikah dengan tantenya, yaitu adik dari papanya, yang bernama Yokebet, lalu lahirlah Harun, Musa, dan Miriam. Nah, tiga nama yang saya sebutkan terakhir ini adalah nama-nama prominence. Nama-nama yang kita kenal di dalam sejarah orang Israel yang mengubah kehidupan orang Israel. Musa adalah orang yang meletakkan dasar-dasar Israel. Bangsa Israel terbentuk di zaman Musa. Ketika diberikan hukum Taurat, perjanjian Musa. Nah, kemudian Harun mendapatkan tugas khusus dari Tuhan menjadi kohanim, yaitu menjadi imam. Jadi Harun adalah keturunan Lewi, tetapi secara khusus Tuhan memilih Harun dan keluarganya untuk menjadi imam. Dalam ayat yang kita baca barusan, Tuhan berkata bahwa kepada Harun dan Lewi aku mengikat perjanjian garam. Perjanjian garam sudah saya jelaskan dalam kuliah terbuka Eleos Theological School, yaitu perjanjian yang kekal dari pihak Allah. Tidak bisa diubah untuk selama-lamanya keturunan imam itu berasal dari keluarga Harun. Dan orang Lewi dipilih untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa di negeri perjanjian, di tanah perjanjian, orang Lewi dan Harun, serta keturunannya tidak akan mendapat milik pusaka, yaitu tanah perjanjian. Jadi dari 12 suku orang Israel, suku Lewi dan kelompok keluarga Harun tidak mempunyai tanah perjanjian. Apakah Tuhan sedang bersikap tidak adil? Tidak. Tuhan katakan, akulah bagianmu dan milik pusakamu. Jadi sebelah suku yang lain mendapat milik pusaka tanah warisan, tapi khusus kepada Harun dan suku Lewi, mereka tidak diberikan milik pusaka. Lalu apa keadilan Tuhan? Sebagai gantinya, Tuhan memberikan kepada mereka persepuluhan dan persembahan khusus yang harus dibayarkan oleh suku-suku yang lain. Nah, saudara, implikasinya apa? Bilangan 35 ayat 1-3. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Jordan, di dekat Jericho. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang diskeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka. Ini sebenarnya salah terjemahannya. Kota-kota itu sebenarnya akan didiami, bukan menjadi kepunyaannya. Dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Maksudnya apa? Karena orang Lewi tidak mendapat tanah, Tuhan katakan kepada suku yang lain, kamu harus memberikan kepada mereka kota-kota dan tanah-tanah yang khusus supaya bisa mereka pinjam pakai. Orang Lewi diberikan Tuhan hak untuk menerima persepuluhan, tapi orang Lewi tidak mempunyai kepunyaan tanah milik. Mereka hanya diberikan tempat tinggal, kota-kota untuk didiami, tapi bukan tanah untuk mereka miliki. Saudara, saya menghubungkan ini dengan semua kebenaran yang pernah saya sampaikan yang berkaitan dengan persepuluhan. itu sebabnya saya katakan imam itu hanya diturunkan dari keturunan Harun. Lalu orang Lewi adalah salah satu suku daripada orang Israel dan merekalah orang yang berhak menerima persepuluhan. apakah pendeta, pekerja-pekerja gereja berhak menerima persepuluhan dengan menggunakan ayat ini? Ya tidak bisa. Karena di dalam tradisi modern kita tahu hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani mempunyai kepunyaan, saudara. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, bahkan punya aset di mana-mana. Masa mau minta lagi persepuluhan? Kalau engkau mau menerapkan prinsip ini, engkau harus konsisten bahwa orang yang menerima persepuluhan adalah orang yang tidak mempunyai tanah pusaka. Tidak mempunyai warisan dari Tuhan. Tidak memiliki kepemilikan. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi kalau engkau sudah ada kepemilikan, sudah ada apa itu rumah, sudah ada tanah, kenapa engkau harus tuntut-tuntut lagi persepuluhan? Kan saya sudah bilang persepuluhan uang itu tidak Alkitabia. Karena tidak pernah diajarkan. Orang Lewi adalah orang-orang yang selalu digolongkan dalam kelompok orang-orang yang miskin. Tuhan bilang kepada orang Israel, dimanapun kamu tinggal dan makan bersama, ingatlah orang miskin dan ingatlah orang Lewi. Kita hubungkan dengan 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jangan khawatir, engkau tidak akan kekurangan. Engkau akan hidup dari hari ke hari. Karena yang memelihara hidupmu itu adalah Tuhan yang kau layani. Beritakan Injil kasih karunia. Jangan beritakan Injil kemakmuran. Jangan beritakan Injil tipu-tipu. Malah ada yang mengajarkan persepuluhan sebelah satu. Ini aneh. Persepuluhan uang saja tidak Alkitabia ngajarin persepuluhan sebelah satu. Katanya pengajaran gereja ini ini pengajaran sesat menurut saya. Katanya yang sebelas itu membayar persepuluhan kepada satu. Kenyataannya orang Lewi juga membayar persepuluhan. 12 suku itu membayar persepuluhan. Orang Lewi membayar apa yang dinamakan titing of titing. Mereka terima persepuluhan dari orang Israel. Mereka bayar sepersepuluh kepada kelompok kohanim. Jadi jangan asal-asal membangun tafsiran Alkitab untuk dipraktekan. Lalu mau bilang engkau gereja Alkitabia. Bagaimana gereja Alkitabia? Cara menafsirnya tidak Alkitabia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan kita perlu menguji setiap firman Tuhan memeriksa dengan jelas. Harusnya kalau kita konsisten kita tidak boleh memiliki kepemilikan. Tapi saya mengakui dalam hidup saya saya mempunyai rumah. Saya mempunyai mobil. Saya mempunyai aset-aset yang lain. Ya itu saya hasilkan dari beberapa pekerjaan. Itu sebabnya tidak fair kita mengenakan sistem persepuluhan untuk dikenakan kepada hamba-hamba Tuhan. Persepuluhan uang. persepuluhan itu konteksnya prinsip utamanya hanya ada di dalam imamat 27 30 sampai 34. Jadi dari hasil panen di tanah Israel dan hasil ternak di tanah Israel. Bukan dari hasil income. Begitu. Jadi rencana Tuhan perjanjian garam Tuhan tidak boleh diubah. Ini perjanjian garam saya sudah jelaskan. Perjanjian garam adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Cara membatalkan perjanjian garam bagaimana? Jadi perjanjian garam itu adalah saya punya garam Anda punya garam garam kita dicampur untuk membatalkan perjanjian itu engkau harus bisa mencari garamu di pihak lain yang terlibat perjanjian itu. Apakah bisa? Tidak bisa. Makanya selalu Alkitab menggunakan kata perjanjian garam maksudnya perjanjian yang Allah sendiri hormati dan menuntut kita untuk menghormati perjanjian itu ingat istri Lot menjadi tiang garam. Nah Alkitab mengulang-ulang hal ini menunjukkan bahwa Allah tahu satu kali kelak mereka melupakan perjanjian itu karena itu diulang-ulang dalam sepanjang Alkitab diulang-ulang setiap kali Tuhan bicara tentang persepuluhan Tuhan mengikut sertakan prinsip milik pusaka dan tanah. Jadi supaya orang Israel sadar suku Lewi ini dan keturunan Harun ini orang-orang khusus yang tidak mendapatkan kepemilikan dan mereka memang tidak boleh mendapatkan kepemilikan Tuhan hanya bilang tolong berikan kepada mereka 48 kota dan tanah-tanah penggembalaan tapi tidak boleh dimiliki zaman dulu memang ada prinsip begitu ya hamba-hamba Tuhan zaman dulu yang saya lihat mereka diberikan apa itu rumah tinggal dari gereja-gereja tertentu tapi tidak boleh dimiliki tapi semua kebutuhan mereka itu itu dijamin begitu artinya orang Lewi ini tidak diharapkan untuk menjadi kaya tetapi mereka bisa hidup hari lepas hari karena Tuhan sudah mengatur pemeliharaan jaminan kehidupan kepada hamba-hambanya amin saudara begitu begitu jadi jangan kita mengambil konteks ayat tertentu lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan modern tanpa tahu latar belakangnya begitu begitu mereka berharap dari Tuhan Tuhan yang menjadi milik pusaka mereka begitu jadi milik pusaka ini harus terus menerus diberitakan supaya kita tahu konteksnya begitu ya mereka bisa hidup karena Allah yang menjamin hidup mereka dan Allah terus mengingatkan kepada orang Israel bahwa ada perjanjian garam yang dibuat supaya orang Lewi bisa hidup dengan baik engkau harus mensupport mereka tapi sekarang kan kita tanya loh Pak Wanda kenapa ada tanah-tanah pengembalaan ya iya kalau engkau memperhatikan tulisan dan pengajaran saya yang berkaitan dengan cycle imamat keimamatan jadi setiap imam itu yang ada 24 kelompok imam itu mereka bertugas itu satu minggu satu kali dalam enam bulan jadi tidak setiap waktu mereka bekerja di baik Allah nah hari lain dimana ya hari lain dia mengurus tanah pengembalaannya ya kan tadi ada kan makanya Tuhan memberikan kesempatan orang Lewi itu tetap mengusahakan tanah ada tanah-tanah pengembalaan ada kota-kota yang mereka tinggali jadi bukan satu tahun itu melayani terus tidak kan ganti-ganti cycle-nya ingat saya sudah menyampaikan tentang bagaimana Yesus lahir itu bagaimana mencari rumusan imam abiyah itu dihitung dari bulan nisan dihitung dari sabat pertama setiap orang atau puat dua kali bertugas tapi dua kali itu hanya dua minggu itu cycle pertama itu adalah tahun pertama makanya orang Israel menganut dua kali tahun baru jadi mulai dari nisan kemudian nanti di bulan tisri lagi berputar lagi dua kali tahun barunya tahun baru nisan tahun baru satu tisri nah jadi baru mereka bertugas selalu ada tugas yang sama-sama tidak setiap waktu Allah memberikan kesempatan kesempatan kepada kita untuk memaksimalkan apa kemampuan kita begitu pelayanan yang full time itu bukan berarti engkau terus-terusan melayani Tuhan ya ada juga orang yang memang sudah bekerjanya di situ begitu tapi banyak juga yang bilang melayani full time tapi dia melayani sebagai pekerja yang dibayar kan sama saja begitu jadi melayani Tuhan itu konteksnya sangat luas sekali begitu saya mau tunjukkan kebenaran ini supaya kita memahami siapakah orang Lewi siapakah keturunan Harun itu jadi selama-lamanya imam dari keturunan Harun dan orang Lewi melayani pekerjaan Tuhan di baik Allah mereka tidak mempunyai kepemilikan tapi mereka diberikan kesempatan untuk tinggal di tanah orang Israel nanti share tanah-tanah tersebut supaya bisa didiami orang Lewi orang Lewi juga ada keistimewaannya mereka dibebaskan dari kewajipan militer dan mereka tidak boleh ditarik-tarik dalam urusan-urusan politik memihak kepada siapa begitu karena fungsinya jelas milik pusakanya adalah Allah sendiri jangan lupakan kata-kata ini inheritance milik pusaka yaitu tanah warisan boleh dikatakan kan tanah miliknya Tuhan Tuhan berhak memberikan kepada siapa saja zaman dulu seperti itu begitu tanah tidak pernah bisa bertambah begitu kita mewarisi tanah dari orang tua kita kadang-kadang seperti itu orang tua zaman dulu juga kadang-kadang mereka mendapatkan tanah itu karena hasil dari membuka satu kampung dan sebagainya tapi kemudian kebudayaan bertumbuh tanah itu berpindah tangan tapi tanah tidak bisa bertambah ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari kehidupan ini itu sebabnya saya mau tegaskan persepuluhan hanya boleh dipungut dari hasil panen di tanah perjanjian dan dari hasil ternak di tanah perjanjian tidak dipungut dalam bentuk uang tapi hasil increase pertambahan dari tanah mengapa? karena ingin mengajar bahwa Allah pemilik mutlak hidup kita amin saya Wanda Dumais dari Sydney Australia Maranatha Tuhan Yesus segera datang Tuhan Yesus pasti datang Tuhan Yesus akan datang blessings terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.